Assalamualaikum teman-teman Hai guys, kembali lagi bersama aku pastinya di Aisyah Amalia Arriba Jadi teman-teman kali ini aku bakal bikin video tentang jawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan membuat video Q&A Aku mau bilang makasih banget bagi kalian yang udah support aku, udah mau nyumbangin pertanyaan terus juga udah mau nonton video aku, terus udah mau subscribe aku dan udah kayak setia sama channelnya aku aku mengucapkan makasih banget dan yang pertama aku bersyukur banget ayam kalau orang-orang itu ada kucing sini ayam oke lah guys jadi maaf banget aku udah lama, udah semingguan ya teman-teman semingguan gak upload video karena aku sibuk banget teman-teman pas kemarin kan aku kan sekarang udah SMP jadi otomatis sekolahnya kan sekolah SMP temennya baru terus lingkungannya baru jadi harus kayak terbuka terus juga ada tugas terus juga kemarin baru aja ada lomba daring gitu jadi kalau kalian mau cek di hashtag di Instagram aja hashtag 7a oke oke guys jadi langsung aja aku bakal jawabin semua pertanyaan-pertanyaan kalian sebentar ya cuma di video ini ya guys ya yang kemarin baru aku upload jadi di komentar-komentar yang lain yang lain videonya gak aku baca enggak oke teman-teman pertanyaan dari Rini Anifah pertanyaan yang pertama kakak pilih LOL squishy atau slime kalau milih aku pilih semuanya guys tapi karena disini cuma pilih gitu ya kalau mending kalau menurut aku aku lebih milih LOL aja deh kenapa? karena ya gak apa-apa aja squishy juga bagus slime juga bagus tapi aku lebih ke LOL aja gitu tapi guys perlu kalian ketahui aku udah gak suka gak terlalu suka mainan-mainan kayak gitu karena emang aku udah gede ya udah SMP guys gak apa-apa sih sebenernya cuman ya gak terlalu suka aja sekarang sama mainan oke pertanyaan yang kedua kakak kalau di rumah pas karantina ngapain aja kalau bisa bikin videonya ya kak aku pas karantina di rumah itu aku gak ngapa-ngapain tiga dari Rini Anifah apa perasaan kakak waktu video LOL yang dulu banyak yang nge-hate dan apa tanggapan kakak jawab ya kak hmmm tanggapan aku sih biasa aja guys kayak oh banyak yang nge-hate bodo amat gitu doang guys soalnya ya ya yang HP-HP kalian paketan ya kalian sendiri yang punya kalau pakai wifi ya orang tua kalian kan yang bayar kan yaudah gitu doang kalau aku tuh kayak gak terlalu mikirin enggak guys soal haters haters kayak gitu bodo amat lah ya guys jadi itu tuh anggap aja kayak angin lalu guys jadi semakin pohon tinggi maka semakin besar angin atau semakin besar rintangannya kayak gitu aja guys jadi gak usah dipikir ya aku banyak yang nge-hate aku harus out atau gimana ini aku nanti takut dibully itu gak boleh guys seharusnya jadi kita tuh harus intropeksi diri aja dulu ini aku di-hate karena aku kayak gini oh berarti aku harus memperbaiki diri aku sendiri kayak gitu menjadi yang lebih baik biar aku gak di-hate oke selanjutnya pertanyaan dari Westi Rahmawati pertanyaan nih nomor satu kakak pengen pergi kemana setelah corona hilang aku anaknya rumahan ya guys anak rumahan jadi kalau keluar rumah itu pun kayak cuman pas sama keluarga doang aku tuh gak terlalu suka keluar rumah aku sudah cinta dengan rumahku ini oke lah nomor dua gimana perasaan kakak di sekolah baru di sekolah baru rasanya seneng seneng banget karena ya kayak aku udah berjuang di SD 6 tahun dan hasilnya juga wow alhamdulillah hidupil alamin terus juga bisa ketemu teman baru bisa meningkatkan prestasi juga di sekolah baru dan ya kalian doain aja semoga aku bisa membagakan SMPku ini amin ya Allah oke pertanyaan nomor 3 dari Westi Rahmawati Rajhamal ya itu ya guys kakak tak kangen temen lama tau uff kangen banget kangen banget sukses kakak makasih oke pertanyaan dari Debbie Unsta pertanyaan dari aku satu kakak kalau dikasih kesempatan keluar negeri kakak mau kemana kalau keluar negeri kalau disuruh jalan-jalan gitu terserah aku pengennya sih tetap di Indonesia aja keliling Indonesia kayak ya gitulah terus tapi kalau pilihannya ke luar negeri aku pengen ke ke gak tau aku belum tau belum tau oke pertanyaan yang kedua kakak tinggal di mana di rumah gak aku di desa desa Radegan ya kalau kalian tau ya mantap oke udah kok makasih iya makasih dari ya pertanyaan dari mut via f.n dot tanjung pandan nanda nama aku mutvia filia nanda aku mau kasih kakak qna pertanyaan nomor 1 kakak pernah pindah tempat tinggal gak oh pernah guys dulu aku pernah di Jogja di Gunung Kidul ya aku lahirnya di Gunung Kidul guys kalau kalian tau ya gitu terus pindah ke sini ke Radegan ke Banyumas oke pertanyaan yang kedua kakak sekarang SD atau sekolah atas aku SMP sekolah menengah pertama nomor 3 keluar kota kakak pergi kemana itu aja pertanyaan dari saya semoga dijawab soal yang aku belum pernah dijawab seseorang makasih assalamualaikum assalamualaikum keluar kota kakak pergi kemana kalau keluar kota aku pengen pengen ku banyak soalnya Indonesia kan beragam aku juga pengen kayak aku tuh kalau jalan-jalan kayak kepengen yang kayak bisa ke tempat-tempat bersejarah terus juga bisa menambah wawasan bisa menambah ilmu kayak gitu lah ya guys oke dari yataya 2709 kakak SD mana SD Regri Saturan Degan dari pertanyaan dari Dasha Rasha 3 pertanyaan dari aku 1 perasaan kakak dapat 4000 subscriber sama ya kayak tadi ya senang bahagia bersyukur dan semangat tambah semangat gitu ya nomor 2 sedih senang nge-youtube sedih senang nge-youtube sedih dari sedih dulu ya teman-teman ya karena berakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian sedihnya ya sedihnya aku harus meluangkan waktu banyak sih kayak buat edit video buat bikin video itu tuh kayak gak sebentar dan hasilnya juga gak terlalu wow banget dibanding aku ngedit video dan bikin videonya gak apa-apa lah ya guys namanya juga berusaha senengnya aku bisa kenal sama kalian terus juga aku kayak udah dapet penghasilan jadi kayak aku tuh bangga banget sama diri aku sendiri karena gak semua orang tuh udah punya penghasilan sendiri di di umur kayak aku gitu guys jadi ya aku bersyukur banget walaupun belum seberapa banyak tapi ya ini kan usaha aku guys oke nomor tiga kakak suka warna apa aku tunggu kakak suka warna semua aku suka warna aku suka semua warna guys aku paling suka warna pink sama warna kuning aku jadi gelap oke dari pertanyaan dari Lali Ae pertanyaan aku satu asal-usul kakak nge-youtube satu asal-usul nge-youtube oke guys hai semuanya jadi maaf tadi keskip sebentar ya soalnya tadi aku baru aja ada tugas dan aku juga ganti tempat ya jadi langsung aja kita lanjutin jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian oke tadi pertanyaan dari Lali Aya pertanyaan aku nomor satu asal-usul kakak nge-youtube aku asal-usul nge-youtube itu cuman kayak asal gitu kayak bikin video terus upload video gitu doang gak kayak nyangka aku bakal dapet uang dan dapet subscriber sebanyak itu ya guys ya jadi aku cuman asal gitu cuman iseng-iseng bikin video gitu doang dan itu tuh aku gak upload dua tahun itu karena aku baru tau guys kalau channel aku berkembang dan banyak subscribers makanya aku lanjutin gitu oke lah nomor dua pertanyaan nomor dua apakah keluarga kakak tau kakak nge-youtube tau guys tau nomor tiga gimana reaksi kakak ketika liat haters emm biasa aja guys jadi kayak gak usah dipikirin haters tuh kayak apalah gak ada apa-apanya kayak walaupun kalian susah-susah nge-hat aku itu gak bakal gak bakal berpengaruh sama hidup aku guys jadi terserah kalian so cuma buang-buang waktu dan dapet dosa oke guys makasih lali ai oke dari kinex guys pertanyaan yang nomor satu sekarang sudah bergaji dari youtube udah guys jadi aku bergaji dari youtube tuh baru aja kemarin-kemarin guys yaudah gak lama sih nomor dua kalau sudah 100 juta subscribers bikin giveaway tidak atau 6000 subscribers hmm tunggu aja guys doain aja semoga aku bisa mencapai 1 juta subscribers yang kayak cepet waktunya gitu aku pasti seneng banget makanya support aku guys biar aku tuh bikin video yang menarik-menarik dan lebih bagus oke guys nomor tiga apa perasaan orang tua ketika sudah 4000 subscribers ya biasa aja sih ya bersyukur dan juga ya seneng lah guys pastinya support aku untuk bikin video yang lebih menarik dan juga ya lebih semangat oke dan juga bisa bagi waktu antara mana yang aku harus belajar mana yang harus aku nge-youtube gitu guys oke guys jadi pertanyaannya segitu aja karena ya yang ngasih pertanyaan cuma segitu kenapa aku gak tanya di instagram karena ya kalian baru sedikit mungkin ya yang udah tau igku jadi follow follow aja disini oke jadi aku mengucapkan makasih banget bagi kalian yang udah support aku guys dari awal dari bener-bener aku video pertama dan ya selalu nontonin video aku aku tuh speechless wow baru aja kemarin 3000 subscribers sekarang udah 4000 subscribers ini gak gampang loh guys gak semua orang itu bisa dapat 4000 subscribers oke lah makasih guys i love you guys oke guys segitu aja video dari aku tunggu aja video selanjutnya dari aku jangan lupa di like subscribe komen dan juga di share ke seluruh social media kalian kalian juga boleh banget request video di kolom komentar oke see you guys next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i love you guys